Dua anggota di Tsamaptapolda Sumatera Barat ditangkap usai terlibat dalam perampokan mobil jasa pengisian ATM senilai 5,6 miliar rupiah. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes RDA Cahaniago mengatakan perampokan dilakukan oleh Brip2NPP, usia 29 tahun, dan Brip2MSA, usia 21 tahun, di flyover Bandara Minangkabau, Padang Pariyaman, pada Selasa, 27 Agustus 2024, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat beraksi, kedua anggota polisi tersebut turut dibantu oleh pelaku lainnya yang merupakan warga sipil berinisial HS, usia 38 tahun. Diketahui HS ditangkap di kediaman orang tuanya bersama barang bukti, sementara dua oknum anggota polisi menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Perampokan itu bermula ketika saksi Bripda Steven yang sedang bertugas mengawal pengiriman uang dihubungi oleh pelaku yang menyamar sebagai itu Hendra, pada Senin, 26 Agustus 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bripda Steven pun menepikan mobil Grandmas yang sedang membawa uang sebesar 5,6 miliar rupiah itu di Jalan Raya Bypass Padang Pariyaman dekat PT Jaya Sentrikon, pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itulah para pelaku mendatangi Bripda Steven, melakukan penodongan, dan membawa kabur tujuh kota penyimpanan uang berisi 2,725 miliar rupiah. Aksi perampokan langsung dilaporkan ke Polres Padang Pariyaman dan tim Polda Sumbar memburu pelaku HS yang telah diketahui identitasnya. Dari tangan para pelaku, penyidik juga turut menyita 3 unit ponsel, 3 kendaraan mobil, 1 pasang pelat mobil palsu, dan 1 bilah pisau. Menurut Erdi, para pelaku nekat merampok mobil pengiriman uang ATM lantaran sedang terlilit utang yang cukup besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!